Siapkan peluru Siapkan posisi Bidik sasaran Tembak Wow, keren banget Oke teman-teman, langsung aja kita berikan Yang namanya sebuah garis-garis Menggunakan sebuah pulpen seperti ini Ataupun menggunakan sebuah alat tulis lainnya Juga gak apa-apa teman-teman Disini ada ukuran-ukurannya nih Kalau teman-teman ingin ikut membuat Bisa nih, ikutin ukuran-ukurannya Kira-kira sekitar segitu ya teman-teman ukurannya Oke teman-teman, langsung aja kita potong-potong Menggunakan sebuah cutter Ataupun sebuah gunting teman-teman Hati-hati saat pemotongannya ya teman-teman Oke teman-teman, di bagian sini Kita potong pada bagian sini nih Supaya bentuknya bisa mirip tentunya teman-teman Pada bagian sini juga sama ya teman-teman Nah seperti ini Setelah itu teman-teman buat sketsa lagi Pada beberapa kardus Yang nantinya akan kita double nantinya teman-teman Ini bisa dibilang teman-teman Ini tuh nanti tembakannya akan ada beberapa lapis Dari kardusnya ini teman-teman Supaya bisa membentuk sebuah tembakan Mainan MP40 dari kardus Yang bisa nembak tentunya Ya walaupun nembaknya ini adalah sebuah karet teman-teman Oke teman-teman, di bagian sini Udah ada beberapa lapisan-lapisan kardus teman-teman Nah di bagian sini teman-teman bisa beri yang namanya sebuah lem Supaya bisa merekat tentunya teman-teman Nah bisa teman-teman rapihkan terlebih dahulu seperti ini Dan kita tempelkan seperti ini teman-teman Pada lapisan sini juga sama teman-teman Kita beri yang namanya sebuah lem Dan setelah itu kita tempel seperti ini teman-teman Nah oke teman-teman Setelah ditempel seperti ini Teman-teman bisa ambil beberapa lapisan itu tadi Yang nantinya pada bagian sini Langkah selanjutnya adalah membuat bagian laras ya teman-teman Nah bagian laras ini adalah bagian terpenting teman-teman pada sebuah senjata Nah bisa dibilang teman-teman bagian laras itu adalah tempatnya si peluru untuk meluncur teman-teman Nah bisa dibilang teman-teman Di bagian sini larasnya kita gunakan yang namanya sebuah kardus teman-teman Pada bagian sini kita beri yang namanya sebuah tanda Yang nantinya tandanya ini akan saya ukur-ukur lagi teman-teman menggunakan si senjatanya ini Atau bisa dibilang dari sketsar dari senjatanya ini teman-teman Senjata mainannya ini Oke teman-teman disini ada ukuran-ukurannya Ini satuannya adalah sentimeter ya teman-teman Nah ukuran-ukurannya sekitar segitu teman-teman bisa gunting saja pada bagian sini teman-teman Nah pada bagian sini Setelah itu teman-teman bisa lanjutkan menggulung dengan diberikan yang namanya sebuah lem Supaya bisa merekat tentunya teman-teman Nah seperti ini teman-teman Jadi ada gulungan yang besar ada gulungan yang kecil seperti ini teman-teman Nah seperti ini Oke teman-teman bisa teman-teman ukur-ukur terlebih dahulu untuk pemasangannya Dan setelah itu teman-teman bisa ambil yang namanya sebuah stick ice cream Stick ice cream ini nantinya akan menjadi mekanisme penembak teman-teman Supaya bisa nembak gitu ya teman-teman Oke teman-teman di bagian sini kita membutuhkan beberapa stick ice cream Sudah saya lihat teman-teman Bisa dibilang teman-teman bahaya bagian sini ini sudah saya ukur-ukur ya teman-teman Setelah itu teman-teman juga bisa berikan yang namanya sebuah lem Supaya bisa merekat tentunya Mekanisme penembaknya ini tidak terlalu rumit ya teman-teman Jadi bisa dibilang bisa teman-teman uji coba untuk membuatnya dengan cara yang mudah teman-teman Nah teman-teman bisa bentuk bagian-bagiannya seperti ini ya Nah seperti ini Setelah itu teman-teman bisa beri lubang pada bagian situ ya Karena stick ice creamnya ini atau mekanisme kerjanya ini nantinya akan ditaruh pada bagian dalam Nah bisa dibilang teman-teman pada bagian sini kita beri yang namanya sebuah garis-garis terlebih dahulu seperti ini ya Setelah itu teman-teman geser seperti ini nih stick ice creamnya Supaya nantinya pada saat menembak itu bisa bolak-balik ya teman-teman Bisa dalam keadaan menahan bisa dalam keadaan menembak tentunya teman-teman Ya kurang lebih seperti itu Nah teman-teman bisa memotong terlebih dahulu bagian-bagian skepsanya ini teman-teman Teman-teman bisa menggunakan sebuah gunting ataupun sebuah cutter juga gak apa-apa teman-teman Yang penting harus berhati-hati ya teman-teman Dikarenakan ini tuh adalah benda yang tajam ya teman-teman Jadi harus berhati-hati Nah teman-teman oke setelah jadi kayak gini ya teman-teman Teman-teman bisa memberikan yang namanya sebuah lem untuk memulai perakitan nih Wah perakitan gitu loh Nah bisa teman-teman lihat ya pada bagian sini kardusnya mulai saya beri yang namanya sebuah lem Dan setelah itu kita tempelkan pada bagian sini teman-teman Nah setelah itu pada bagian sini juga sama Setelah itu jangan lupa untuk memasangkan pada bagian sini ini adalah sebuah stick ice cream yang tadi itu ya teman-teman Kita beri yang namanya sebuah lem pada bagian sini supaya bisa merekat tentunya Setelah itu teman-teman bisa pasangkan stick ice creamnya Nah setelah itu tutup lagi dengan menggunakan sebuah lapisan kardus yang selanjutnya Nah setelah itu teman-teman pada bagian larasnya ini tentunya akan kita beri yang namanya Sebuah lubang supaya stick ice creamnya ini bisa tembus gitu ya teman-teman bisa tembus ke atas gitu ya teman-teman Nah jadi bisa dibilang teman-teman pada bagian sini kita lubangi terlebih dahulu nih Nah setelah itu teman-teman setelah jadi bagian tempat dari stick ice creamnya ini Teman-teman bisa membuat pada bagian sini adalah hiasan selanjutnya Yaitu tempat peluru teman-teman Tempat pelurunya ini sayang sekali tidak bisa menjadi bagian tempat peluru yang sungguhan Jadi bisa dibilang teman-teman tempat pelurunya ini hanya untuk aksesoris tambahan Supaya bisa mirip dengan senjata mainan MP40 dari kardus ini teman-teman Nah ukuran-ukurannya teman-teman bisa dilihat ya dalam video ini Ukurannya sekitar segitu ya teman-teman Oke teman-teman setelah kita rapihkan-rapihkan seperti ini teman-teman bisa tambahkan kardus lagi Nah seperti ini teman-teman Nah setelah itu kita gunting Setelah itu teman-teman disini kita membutuhkan kardus lagi nih Ini adalah kardus dari ceritanya itu adalah tempat pelurunya nantinya ya teman-teman Nah seperti ini teman-teman Kita beri namanya sebuah lipatan seperti ini supaya bisa menekuk gitu ya teman-teman Jadi bisa dilipat gitu ya teman-teman Nah seperti ini teman-teman Kita lipat terlebih dahulu seperti ini Oh iya, untuk teman-teman yang belum menekan tombol subscribe Subscribe dulu ya Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe Oh iya, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe Dan tekan tombol like jika teman-teman suka Oke teman-teman, pada bagian sini teman-teman bisa beri yang namanya sebuah garis-garis lagi nih Yang nantinya ini akan menjadi bagian sketch saya teman-teman Yang nantinya dipotong dengan bentuk seperti ini Nah, seperti ini teman-teman Teman-teman bisa tambahkan sebuah tusuk sate ya teman-teman Itu adalah bagian untuk memperkuat tempatnya ini teman-teman Atau si kardusnya dengan kardus yang satunya itu teman-teman Pada bagian sini juga teman-teman bisa lihat ya Itu ukurannya adalah sekitar 4 cm Kalau nggak salah tadi ya, nah seperti ini nih Nah setelah itu teman-teman bisa ambil kardus lagi Yang nantinya akan saya tempel pada bagian belakangnya sini teman-teman Jadi untuk pemasangan bagian sampingnya itu Ini kita dahulukan terlebih dahulu untuk bagian belakang sini ini dulu ya teman-teman Nah kita pasang pada bagian sini teman-teman Supaya bisa lebih mirip lagi dengan senjatanya ini teman-teman Kita beri yang namanya sebuah lem supaya lebih rekat ya teman-teman Nah setelah itu teman-teman bisa pasangkan nih pada bagian sini ini teman-teman Nah kita pasangkan seperti ini teman-teman Seperti dalam video ya Oke teman-teman bisa tambahkan aksesoris tambahan seperti ini nih Nah di bagian sini Dan setelah itu ini adalah bagian penutup kardusnya ini teman-teman Supaya kelihatannya ini tuh nggak terlalu seperti kardus banget gitu ya teman-teman Jadi terlihat lebih rapih gitu ya Wow keren banget Nah di bagian sini kita membutuhkan sebuah kardus lagi nih Ini teman-teman bisa lihat ukurannya ya dalam video seperti itu ya teman-teman Oke teman-teman bisa teman-teman lem terlebih dahulu kita pasangkan seperti ini Dan setelah itu kita potong seperti ini nih bentuknya Dan setelah itu teman-teman bisa berikan yang namanya sebuah kardus pada bagian sini nih Teman-teman mau rapihkan terlebih dahulu juga nggak apa-apa teman-teman Dan setelah itu disini kita membutuhkan sebuah kardus Ini lebarnya ya teman-teman dalam video ini sekitar 18 cm teman-teman Jadi kita membutuhkan sebuah kardus sekitar lebarnya sekitar 18 cm teman-teman Kita gulung-gulung seperti ini ya teman-teman Gulungannya jangan terlalu besar ya teman-teman disarankan yang kecil saja Setelah itu untuk bagian sini kita membutuhkan sebuah kardus lagi nih Kardusnya ini nantinya akan ditepatkan pada bagian belakang ya teman-teman Oke teman-teman untuk bagian pemasangannya teman-teman bisa lihat dalam video ini ya teman-teman Nah supaya bentukannya ini bisa sama teman-teman bisa lipat ya teman-teman seperti ini Nah jadi kayak gini teman-teman Nah untuk kardus yang tadi ini teman-teman bisa pasangkan pada bagian sini nih Setelah itu teman-teman bisa membuat beberapa kardus yang bisa dibilang ini ukurannya yang agak sama ya teman-teman Jadi bisa dibilang teman-teman bisa buat kardus yang bentukannya seperti ini Yang disarankan untuk sama teman-teman Nah setelah itu teman-teman bisa pasangkan untuk bagian gulungan kardus yang kecil ini nih Nah yang bisa dibilang gulungannya ini tidak terlalu besar ya teman-teman Jadi kecil tapi panjang kayak gini nih Dan pada bagian ujungnya sini teman-teman bisa potong ya teman-teman secara agak miring gitu ya teman-teman Nah potongannya agak miring kayak gini Ini bakal dipasang pada bagian sini nih Nah seperti ini teman-teman Nah setelah itu teman-teman disini bakal diberikan yang namanya sebuah hiasan untuk bagian depannya ini teman-teman Sekaligus untuk bagian tempat peluru nantinya ya teman-teman Nah pada bagian sini juga kita berikan sebuah kardus tambahan ya teman-teman pada bagian sini Oke bisa teman-teman berikan yang namanya sebuah spidol Nah garis-garis spidol seperti ini memang terlihatnya sederhana teman-teman Tapi kalau misalnya teman-teman ini tuh kita beri yang namanya spidol tambahan spidol kayak gini Ini terlihat lebih wow keren banget pokoknya teman-teman Jadi supaya lebih menarik juga ya teman-teman diberikan yang namanya sebuah garis-garis gini Sebenarnya nggak pakai garis-garis gini juga nggak apa-apa ya teman-teman Nah bisa teman-teman tambahkan yang namanya sebuah lingkaran bentuk lingkaran seperti ini ya Pada bagian sini sini dan juga sini Keren banget teman-teman Oke teman-teman di bagian sini ini untuk bagian ujungnya disarankan seperti ini ya Nah bisa dibilang teman-teman kita gunting terlebih dahulu seperti ini ya teman-teman Dan waduh ini lepas teman-teman Waduh bagaimana ini teman-teman Oke teman-teman untuk pemasangannya teman-teman Di sini saya bakal pasang di tempat yang bisa dibilang tidak di tempat yang seperti tadi ya Ini ada pada bagian sampingnya nantinya teman-teman Kita bentuk terlebih dahulu seperti ini teman-teman Nah setelah dibentuk seperti ini Pasangkan pada bagian sini teman-teman Nah seperti ini teman-teman Oke teman-teman ya bisa dibilang teman-teman ini adalah sebuah MP40 yang sudah jadi Ya walaupun ini terbuatnya dari ke akhir teman-teman Nah bisa teman-teman lihat di bagian sini ada sebuah karet ya teman-teman Yang gimana bakal saya uji coba untuk menembakannya teman-teman Nah bisa teman-teman lihat di bagian sini ada yang namanya sebuah stick ice cream Stick ice cream inilah yang nantinya akan menjadi sebuah mekanisme Untuk bisa menembak ya teman-teman Nah bisa teman-teman lihat apabila si stick ice cream ini kita tembak seperti ini Maka si stick ice cream bagian atasnya ini juga kayak memang hilang gitu ya teman-teman Nah itu berfungsi supaya si karetnya ini tuh terlepas dari si stick ice cream ini Dan bisa menembak teman-teman Sayang sekali teman-teman untuk di bagian tempat peluru tidak bisa dibuka ya teman-teman Ataupun bisa diisi ya teman-teman Dan untuk di bagian ujungnya sini juga tidak bisa untuk bisa mengeluarkan sebuah peluru Nah jadi bisa dibilang pelurunya adalah karet yang nantinya bakal saya simpan pada bagian atas sini teman-teman Nah oke teman-teman tanpa pikir panjang langsung aja kita uji coba teman-teman Nah bisa teman-teman lihat ya di bagian sini nih Kita pasangkan terlebih dahulu karetnya pada bagian sini ya Dan setelah itu teman-teman bisa tarik ke bagian ujung sini teman-teman Nah ke bagian ujung sini ya teman-teman Nah bagian sini Jadi disarankan teman-teman bagian sini tuh lemnya yang kuat ya teman-teman Supaya tidak mudah rusak tentunya Nah oke teman-teman setelah itu teman-teman bisa siapkan terlebih dahulu posisinya Untuk bagian sini bisa teman-teman pasangkan pada bagian sini ya Kita taruh pada bagian sini ya teman-teman Ya pokoknya seenaknya teman-teman deh Dan setelah itu untuk bagian tangan sebenarnya teman-teman bisa pasangkan pada bagian sini Ya seenaknya teman-teman juga ya teman-teman bisa taruh di bagian sini juga ya Untuk memegang dan setelah itu teman-teman bisa mulai membedih gitu ya Oke kita membedih Waduh keren banget teman-teman Bisa nembak ya teman-teman Oke teman-teman langsung aja kita uji coba Uji coba yang ini adalah untuk menembakkan sebuah sasaran Ini bagian sini ada sebuah kardus Ya walaupun jaraknya tidak terlalu jauh ya teman-teman Bisa dibilang ditaruh situ ya Dan setelah itu teman-teman bisa ambil yang namanya sebuah karet ya teman-teman Yang nantinya akan menjadi sebuah perunya Kita pasangkan pada si bagian nembakannya ini Waduh terlepas Oke kita pasangkan lagi teman-teman Oke Nah setelah itu teman-teman bisa bidik nih teman-teman Ya walaupun ini jaraknya tidak terlalu jauh ya teman-teman Tapi tidak apa ya bisa dibilang Kayak gini juga sudah kena pastinya Oke teman-teman langsung aja kita tembakan Waduh keren banget teman-teman Oke teman-teman apabila saya ada salah kata mohon dimaafkan Dan apabila teman-teman ada saran dan request Jangan ragu-ragu untuk berkomentar di bawah ya teman-teman Dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan tekan tombol like Jika teman-teman suka Oke teman-teman ini adalah sebuah tembakan MP40 Ini bisa nembak sebuah karet Jadi teman-teman untuk teman-teman yang ingin bikin yang namanya sebuah tembakan seperti ini Yang bisa menembak karet Disarankan untuk tidak menembakannya ke seseorang Ataupun ya kemahluk hidup ya teman-teman Yang seharusnya tidak untuk kita jadikan sebuah sasaran tembakan ya teman-teman Jadi harus berhati-hati saat menggunakan sebuah tembakan ini teman-teman Jadi bisa dibilang teman-teman Walaupun hanya sebuah karet gitu ya Kalau misalnya kena pipi ya lumayan ya teman-teman sakitnya Oke teman-teman sampai jumpa di video lainnya Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pew 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 Keren banget Oke teman-teman apabila teman-teman Apa? Sampai jumpa di video selanjutnya